Selamat sore, hari ini tanggal 8 Juni, saya berjumpa dengan teman saya, teman saya namanya Pak Tenggo. Selamat sore, beliau merupakan teman saya paling lama selama saya hidup di Jatinegara. Kita dua sering habiskan waktu bersama sambil menikmati segelas kopi seperti yang di tangan Pak Tenggo ini. Dan kami menikmati kebersamaan dalam situasi atau kondisi tertentu. Setiap pagi setelah Pak Tenggo pulang setelah pungut, pungut, kaleng, kardus, kemudian apa lagi? Itu aluminium, si, kaleng, kertas, nah biasa apa aja dikumpulin untuk demi mempertahankan hidupnya dan keluarganya. Pak Tenggo punya istri satu, anak tiga, cucu dua, nah satunya SMP tapi karena gara-gara corona, Untuk sementara dia kerja sambil tunggu corona ini normal. Nah, kemudian saat ini Pak Tenggo hidup seorang diri karena keluarga di kampung. Nah, karena corona lockdown sehingga corona yang menyebabkan Pak Tenggo tidak bisa berjumpa lagi dengan keluarganya. Ya, corona hanya pulang. Nah, dan hari ini saya bersyukur bisa berjumpa dengan teman saya. Sudah lama kami tidak jumpa, dan pas kebetulan, kebetulan pas saya lewat, saya ketemu teman saya. Dan saya bahagia sekali, senang sekali bisa berjumpa dengan teman saya Pak Tenggo. Dan tadi saya sempat menawarkan Pak Tenggo untuk makan siang bersama. Karena sebagai, sebagai apa, istilahnya makan siang bersama setelah berjumpa dengan seorang teman. Ya, seperti biasa. Tapi beliau bilang, beliau habis makan, kebetulan habis setelah makan siang. Terus saya tawarkan lagi, makan sore. Tapi beliau bilang, saya sudah usia segini, nah usia sudah tujuh puluhan tahunan, sehingga beliau mengatur pulang makannya dengan tidak makan malam. Cukup makan siang doang ya, paling ngopi. Nah, paling makan siang, habis itu ditambah dengan kopi satu gelas, sudah cukup lah. Kemudian ditambah dengan rokok dua pungkus. Cukup untuk habiskan sehari ya, dua pungkus. Rokok yang paling murah. Nah, dua pungkusnya itu rokok yang paling murah di dunia ini ya. Dunia ini, rokoknya begini. Seperti yang ini. Dapat setengah. Merek apa, Pak? Merek, merk bintang emas. Oh, merk bintang emas. Adanya cuma di agen. Adanya di agen. Agen rokok. Kalau di luar agen. Di ketengan gak ada. Gak ada. Bukan rokok gak ada. Udah kagak. Jadi, kantong ini di hati pester. Pester. Pester ya. Jadi, itu rokok yang paling murah di bumi ini. Kalau beli gitu ke pasar dulu. Nah, itu. Oke, terus di tangan Pak Tenggo ini. Kesayangan saya. Anjing kesayangannya karena keluarga sudah meninggalkan beliau. Dan pulang ke kampung. Nah, anjing ini merupakan teman yang paling baik. Paling setia yang saat ini bersama dan menampingi Pak Tenggo. Nama Moli. Namanya Moli. Nah, ceritanya Pak Tenggo beli dengan seharga 100 ribu rupiah. Beli sama temannya. Mas, waktu itu masih kecil ya. Ini 2 bulan. Masih umur usia 2 bulan. Sekarang udah 9 bulan. Sekarang usia anjingnya sudah 9 bulan. Nama anjingnya apa? Moli. Oh, Moli ya. Anjing berkuat. Nah, Betina. Dan itu nama yang paling cantik. Yang diperinama oleh Pak Tenggo. Namanya Moli. 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 Jadi Moli ini ketika Pak Tenggo kemana-mana, Moli selalu ikut. Nah, naik gerobak. Dan naik gerobak. Seperti gerobak di atas ini. Nah, gerobak itu gerobak yang paling cantik. Kalau dilihat dari dia punya cetnya, sebelumnya gerobak warnanya sama, tetapi Pak Tenggo sudah jual. Jual. Setelah jual, dia sudah punya gerobak baru. Ganti lagi, ganti lagi. Nah, ganti lagi. Ganti dan sekarang dia sudah kasih percantik gerobaknya dengan berbagai warna cet. Supaya kelihatan cantik. Dan jika ketika hilang atau gerobaknya jatuh di tangan pihak lain, Pak Tenggo gampang ketemukannya. Karena tidak ada teman-teman yang punya gerobak seperti ini. Kecuali Pak Tenggo punya gerobak. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Hari ini saya dengan teman saya, Pak Tenggo, bisa berjumpa, menikmati sekelas. Kopi dan susu jahe untuk saya, sekelas kopi untuk Pak Tenggo. Kami pesan dari tetangka sebelah. Nah, hari ini kami melepas rindu, kangen sejak kami tidak jumpa, kami berpisah sejak tanggal 28 Agustus tahun 2018 ya. Nah, sekarang kami jumpa tanggal 8 Juli tahun 2020. Artinya kami sudah tidak jumpa dua tahun setengah lebih. Baru ketemu tadi. Nah, jadi ketemu sekarang, bayangkan kami sudah tidak jumpa hampir tiga tahun ini. Baru ketemu. Kami rindu, kangen karena sebelumnya kami selalu dekat, sering menikmati ngobrol kebersamaan seperti ini di pinggir jalan ini. Ya, sering berbagi cerita Pak Tenggo punya segudang kisah menarik yang pernah saya liput di media dengan judul-judul artikel Menikmati tidur yang berkualitas. Itu judul artikelnya. Jadi silahkan cek di channel Poing Nohul TV. Nah, jadi beliau ini luar biasa. Sebelumnya beliau pernah jadi isatpam ya. Ya, kuruti di Bunagabe. Jadi isatpuruti di Bonogabe. Jati Negara. Ya, sebuah kantor yang paling ternama di Bonogabe, Jati Negara. Ya, dan sekarang beliau pertahanan hidup dengan modal gerobak yang di belakangnya. Dan gerobak ini bisa menghasilkan sesuatu untuk Pak... Lalu dulu yang punya namanya Pak Tunggul. Nah, Pak Tunggul. Sekarang ganti anaknya ini. Nah, ini. Yang punya Rukun Nohul TV, Pak Tunggul Simai Yurtap. Nah, Pak Tunggul, waktu Pak Tunggul Simai Yurtap menjadi bos di sebuah pusat. Pak Tunggul jadi satpam yang diandalkan, paling diandalkan di situ. Dan nama Tunggul itu diberi nama oleh teman-teman satpamnya. Ya, satpamnya. Nah, sebenarnya nama hasil Pak Tunggul itu ada... Muhammad Sikun. Nah, Muhammad Sikun. Dinamai Tunggul karena itu sering minum. Nah, itu... Nah, itu... Di nama Tunggul. Karena kita diem di lokasi orang Patak. Nah, tinggal di lokasi orang Patak. Diberi nama oleh orang Patak yang... Yang bernama Tunggul. Yang bernama Tunggul. Jadi orang panggil namanya Tunggul. Jadi akhirnya namanya Tunggul sampai sekarang. Saya kira nama ini paling ganteng di bumi ini ya. Nama hasilnya Muhammad Sikun. Jadi sekarang nama Muhammad Sikun tidak hilang. Sudah tidak di... Bisa apa lagi? Walaupun nama itu ada? Di bosok-bosok, memanggil saya Tunggul. Tunggul. Yang lama biasa memanggil Muhammad Sikun, sekarang memanggil Tunggul. Nah, Tunggul itu. Oke, hari ini setelah kami ngobrol-ngobrol. Kami akan berpisah di tempat Pat Tunggul. Saya akan mengantar Pat Tunggul sampai di rumahnya. Setelah itu berjumpa dengan keluarganya. Atau tetangganya karena keluarga di kampung. Setelah itu saya akan balik ke tempat saya. Nah, ini sedikit. Dan kami bisa berpagi. Saya, Kenis Wakir. Teman saya, Tunggul. Atau Muhammad Sikun.